Halo teman-teman Halo Halo sekarang saya lagi sama deh Halo nama gue Dea ya ya dari mana Jakarta Jakarta dia jadi disini lebih lama daripada dia ya ya udah veteran udah berapa tahun kan gue datang 2016 sendirian di Bukares cuma 10 hari ngurusin berkas gue datang ke Bukares 10 harian di Bukares sore gue mesti ke Kementerian Pendidikannya dapetin berkas gini gitu gini gitu habis itu take train ke Kluj sendirian gue harus emersize semua sendirian ya ke Kluj nyampe santet pak terus ya udah dari 2016 itu sampai sekarang enggak deng eh sampai sekarang cuman gue kan setahun enggak di Rumania gara-gara dapet Erasmus kita next itu sekarang kita ngomongin soal berkas berkas apaan berkas application ini banyak yang banyak banyak yang nanya banyak yang nanya kenapa Kak gimana sih bikin tutorial dong cara cara ngisi ininya formnya banyak yang gak tau banyak yang gak ngerti bahkan udah gue bilangin itu kan ada tiga bahasa Perancis Rumannya sama Inggris ya udah gue cari yang Inggris aja eh tetep banyak yang komen yang berkaman komennya kayak gimana gak ngerti bagian apa gitu ada sebagian yang gak ngerti gue translate dong ngerti aduh itu udah jelas-jelas loh gue sorry ini gua gak salty tadi dia minta adalah buat video ngulusin berkas nih biasa Romania gue tuh paling males kalo apa-apa orang males gak mau nyaring dulu di internet atau baca semua understanding by yourself trying soal tuh gue gue tuh pas apli ini juga semua sendiri soalnya gak ada yang belah pbs siswa ini sebelumnya gina gitu gina gitu kita baru pernah disini ya iya iya kita gak kenal kan sebelumnya kan gue belum pernah ngebak lo nah ga 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 dan lu managed to do it by yourself anyway again i said that i wanted to be salty because i just hate it when people don't want to search for information or something like that but he managed for me to make this video so but it's okay kita akan bahas not specifically but generally maybe ya ya bas indonesia oh ya oke yang pertama appendix one oh no anexa 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 one kayaknya hmm apa ya apa pertama ga lo bahas dulu aja ini kan di kalo lo buka website di ministri of foreign affairs yang ga yang udah-udah gue kasih linknya sebelumnya mm-hmm yang bilangin scholarship permanent scholarship itu kan ada berapa berkas yang harus lo download terus mesti diisikan ada yang tusannya appendix eh sorry anexa one anexa one anexa one atau or appendix one ya yang yang application form for scholarship in Romania mm-hmm for 2019-2020 each year 2019-2020 each year it was the same shit just different year over there terus yang pertama apa tuh tipe bursa ya type d scholarship type scholarship type scholarship type itu ada berapa pilihan empat ada empat pilihan yang pertama bachelor degree bachelor degree spesialis spesialis itu kayak gimana sih biasanya ya ya spesialisasi kayak kalo dulunya mungkin lo SMK ya sorry SMK mungkin fokus ke sekolah kayak i don't know doing some robotic things like that lo bisa apply langsung langsung spesialisasi paling itu kayak berapa setahun buat tahun gitu master sama PXD ada empat pilihan terus next tinggal tentang salah satunya yang bachelor kayak mas kayak apa kek terus yang ke bagian kedua tuh kan ini besos besos rumania yang dimana lo mesti membudayakan budaya rumania jadinya salah satu utamanya adalah lo mesti belajar bahasa rumania kalo lo gak tau bahasa rumania soalnya lo bakal kuliah pake bahasa rumania nah di bagian itu ada dua opsi lo bisa milih di kota mana lo mau belajar bahasa rumania oh yang gitu ini pilih kampus ya iya kota pilih kampus yang pertama kolom pertama itu kota university nya fakultasnya sama eh sorry the option for university buat study bukan buat belajar bahasa iya makanya eh salah deh gue udah sotoy lagi gue maaf ya yang pertama ketawa juga kan itu kota 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 university sama fakultas di kotanya nanti bisa diliat di appendix 4 enggak di apa di 4 tipe-tipe universitasnya ada appendix 4 gue cuma ada 2 ini doang appendix 4 itu kayaknya apa list of university jadi universitasnya di romania yang kalian bisa pilih Google Google nggak ada jadi bisa lo beli 2 tuh yang ke 3 identitas surname itu family name ya surname itu nama nama belakang yang belakang misal namanya Dea Puspita berarti surnamnya Puspita nama gue sih Dea Puspita Septyani surnam gue Septyani oh Septyani tapi lo nanti eh trivial aja sih tambahan itu kan orang Eropa kan juga nama sama nama keluarga kayak nama bapak lo kok tadi tanya kok nama belakang lo gak sama kayak nama belakang bapak lo lah budaya gue emang kayak gitu bener jelasin aja blablabla ngerti juga kok tapi sabar aja butuh banyak penjelasan disini sampe kesel gue kan next prenume itu nama depan nah kalau yang ada nama tangannya gimana kak kita taro aja di prenume kayaknya soalnya maiden name tuh kayak nama sebelum lo nika ya sebelum kayak misalnya kan orang kalau orang orang Eropa nikah nama belakangnya kan diganti jadinya nama sebelum dia nikah itu jadinya tuh di skip aja langsung aja pokoknya surname sama name eh numelnya sempurna renume gender gender nanya gini gue gampar terus apalagi staria marital status nikah atau belum nikah apa belum apa janda atau duda terus hmm nationality nationality kuliah Indonesia di Indonesia terus lagi tanggal lahir tanggal lahir udah biasa local nasteri itu tempat lahir place of birth address permanent yaitu di rumah lo yang KTP KTP sama code postal udah lah ini basic semua basic-basic basic-basic nume pre nume terus contact person contact person someone ya itu kayaknya orang tua iya kalo gue sih abang gue soalnya abang gue gak habis busa inggris tapi ya anyway ini gak apa-apa kunus tinta foreign language foreign language foreign language ya pengetahuan tentang bahasa asing kalo memang gak tau bahasa romania skip aja kalo tau bahasa inggris bilang levelnya apa misalnya di inggris itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 dan kalo ada sertifikatnya bisa dicantumkan sekalian dilampirkan sekalian terus limba ada predare nah di limba predare ini kayaknya mesti dicentang deh limba romaniannya ya kayaknya ada centangnya gitu ya biasanya gak ada ya nah ini cuma dia ngasih tau doang yang bakal lo pake adalah pake bahasa romania jadinya lo but soalnya bawah itu ada statement the working language while studying in Romania is Romanian terus di bawahnya dia baru nanya lo mau belajar bahasa romania apa enggak? iya dong wui harus terus lagi nah ini kalau ini mungkin banyak banyak orang nanya kali ya iya iya itudes effectual? cipulda type of study ini kayak lem 1 like historik oh iya background study-nya study background-nya kalo yang mau jaftar S1 berarti SMA-nya apa? atau lo tulis SMP-nya enggak? enggak cuma SMA doang enggak last education berarti tapi kalo S2 itu dua-duanya senior high school-nya sama basalernya dua-duanya harus include ijazahnya juga yang udah di translate iya yang udah di translate ke English, French, or Romanian language oh transcript itu iya pas ini SMA gue iya SMA gue kalo kuliah enggak terus apalagi? udah ngerti lain ya education nama educationist nama SMA-nya periodenya dari tahun berapa sampai tahun berapa diplomanya diplomanya itu apanya? kalau misalnya dapetnya waktu itu sih gue nulis dua sih nulis pake bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gue ini gue tulis sarjana 1 gitu enggak valid valid or finis oh gue tulis gitu sih gue nulisnya gue nulisnya kayaknya inget-inget gue adalah diploma ya kayaknya ini high school graduates academic year terus ini apa? lu lulus 2000 berapa gitu terus next gue lagi makan binci bunga matahari kuaci eh mana kuaci gue lupa lo iya apa ini kalau punya ada job kalau punya working ditulis ya kalau ada working experience apapun itu bisa dicandumin sebagai perkembangan juga lu pernah dapet basis wala lain enggak? iya lu dulu ditulis gak? gua gak pernah dapet basis wala lain ini sih sedih banget kalau pernah kerja sebelumnya ditulis apa gini pernah terus abis itu motivasi lu kenapa mau ambil beasiswa berikan motivasi kayak motivasi lecture lah terus ini yang selanjutnya buat master sama PhD nah ini yang banyak orang nanya nih berarti pas lu gak inggris apa-apa ya disini agak bukan bukan dibosonginnya nah orang only for those who students who apply for special PhD program jadi pas saya dulu itu ditulisnya riset yang mau di planning buat tesis buat master udah langsung milih udah langsung milih sorry sorry lanjut lagi iya jadi gimana ya pas tesis kamu menulis apa saya sebenarnya pas ini ya pas dulu kayaknya gak lanjutin dari skripsi dulu terus apa ya apa ya mix-mix sama planning kedepannya ini mau dibawa kemana jalur merahnya kemana masih ada masih relay gak sama iya sama skripsi yang lalu juga sama nanti pas master ini masih relevan gak kasusnya jadi ya apa ya ngulis tentang research ya basic planning basic planning tentang tesis itu aja sih tentang metodologi metodologinya apa mau pakai apa qualitative on quantitative terus nanti hipotisnya gimana di dalam gue sih gitu oh tapi dalam di ini dalam apa ya gue disingkat disingkat mungkin lah dipadetin maksudnya gak yang segini cukup nih kayaknya gue di full ini segini gila kemarin gue gak cukup waktu itu aplikasinya motivation gue enggak gue dicukupin jadi deskripsinya apa lu mau bilang apa terus metodologinya pakai apa kualitatif konditatif terus nanti ini ujungnya gimana umusan masalahnya gimana nah itu baru hipotesis udah gitu doang oke next itu kalo yang banyak nanya tentang itu itu cuma buat pxd sama master kalo master ya sama jadi disertasinya nanti apa pas buat S3 gitu sih ya bisa metodologinya studi kasusnya bla 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 oke abis itu declaration subsanatula nama lo itu sama ya iya 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 nama nama tanggal terus sign that's it udah for anexa 1 that's all 14 menit lagi next si anexa 2 apa gak modifikan aja videonya gak modifikan aja gak bisa next matiin dulu aja oke next ke anexa 2 ini tanggap adek application apa application buat formnya yang lebih buat educationalnya yang pertama kan lebih kayak buat aplikasi buat apa aplikasi siswa ini juga buat aplikasi siswa sih sama sebenernya ya cuman ini lebih fokus detail buat education step lu gimana ya udah sama sih sebenernya stepnya ya nume nama ya nama name prename iya terus lo lahir dimana nama nama orang tua lo tuh nama orang tua terus gendernya iya blablabla gender lo btw bukan gender orang tua lo udah ya udah passport type nomor 8 iya kalo bisa sebelum apply udah punya passport dulu jadi tau tuh seri passportnya apa terus nomernya juga jadi bisa dilanjutin disini terus apalagi tinggal dimana terus profesi lu apa gini-gini gini dan adres lu dimana complete adres where the minister of education can send you the letter of acceptance well but the letter of acceptance dan lu dapetnya di kedutaan eh kedutaan belanda kedutaan romania terus 12 buat study kenapa lu motivasi buat visit romania buat study blablabla terus education background lu sekolah dimana sm sama kayak tadi ya iya tapi disini mesti SMA sama university oh iya lebih detail disini ya ya udah namanya nama 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 universitasnya sebelumnya terus bahasa apa yang dipakai sama jurusannya juga apa itu yang nomor satu ya terus sekarang yang kedua itu apa secondary in the grade high school high school high school terus ada undergraduate eh S1 master specialization again atau doktorat jurusannya ya berarti ya jurusan sebelumnya enggak ini yang itu ya di rumania yang nomor dua buat buat kuliah di rumania mau ngambil jurusan apa mau ngambil jurusan apa universal apa bahasanya bahasa jadi tapi lu mau ngulis bahasa inggris kayak rumania kayak tutup aja lu pake bahasa romania kan biasanya obligation obligation biasanya pake bahasa romania terus terus lu mesti i apply for the romanian language course itu di centang yes ya buat romanian and then efisiensi i apply for romanian language course for years you have to mention the university ya mau nanti mau belajar bahasa romania dimana kayak ada yang di bukares ada yang di kluc ada yang di iash ada yang tapi kayaknya tergantung dari universitas masing-masing kemudian gue punya temen yang gue pas cuajet bahasa romania di cruis tapi dia pulih di bukares tapi lebih gampang mending kita samain sama universitas yang akan kita tuju jadi soalnya dialeknya kan beda enggak enggak ambil aja deketra silvania soalnya ngomongnya lebih halus maksudnya regionnya selanjutnya and then next language provinsi kalau gak ada bahasa romania skip aja ya kalau ada bahasa inggris oh iya iya jadi nanti ditulis writing-nya speaking-nya level-nya kayaknya ya B1 atau B2 C1 atau B2 terus dibilang institusi ya kalau dapat sertifikat kayak IELTS, TOEFL or Cambridge something else bisa dicantumin juga nanti jadi skornya atau tingkat levelnya juga bisa dicantumin nah disitu disini lo mesti hmm di bagian kelima lo mesti lampirin fotocopy atau eh fotocopy certificate of study yang SMA atau ijasa ijasa SMA sama ijasa apa eh 1 1 yang ditulisnya authentic copy dijadi lo mesti yang di legalisir iya iya yang di legalisir yang bahasa inggris atau bahasa yang diakui bahasa inggris rumanian or france iya gak sih iya kalo gua sih gua bahasa inggris aja semua gua gak ngerti bahasa perancis soh terus eh tapi tau lu betul lu apa namanya apa legalisir di kedutaan eh kedutaan kedutaan rumania gak hmm gak usah legalisir apaan anjing dulu gua di legalisir bahan mahal lagi legalisir apaan iya semua copy yang gue lapirin oh iya 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 legalisir bahasa iya iya ke dutan belana kan eh ke dutan eh ke dutan tapi gua gratis gue gak payah jadi kayak apa yang pertama ijasa terus yang kedua birth certificate itu akte yang terakhir yang udah di translate ke bahasa inggris passport terus medical certificate sulat keterangan sehat atau general medical check up iya 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 the list of akademi transcript oh iya transcript record kalo buat sml apa deh kalo S1 kan transcript kalo ijasa ya di ijasa udah ada kan nilainya lupa gue kayaknya iya deh di ijasa kan selain ada soalnya gua inget tuh ada ada SKHUN ya surat keterangan hasil hujan nasional kurang kerjaan banget sih oh iya SKHUN enggak pokoknya semua SKHUN di ijasa gue rapor gue semua tuh gue translate aja semua berkas dari SMA gue gue translate cuman misalnya gua bak kurang ajar gua bayar kurang mahal lagi berapa perlembar berarti iya per dokumen ga pernah berlambar per dokumen kayaknya gue enggak deh gue gratis deh semuanya sama satu lagi ini SKCK iya enggak sih lu butuh SKCK enggak sih? lu butuh police record butuh police record buat play visa oh iya buat play visa police record iya iya bener nanti kalo udah diterima baru buat police record good luck ya visanya oke udah mungkin gitu aja kalo ada pertanyaan lagi silahkan komen di bawah jangan lupa like share and subscribe ini jangan lupa kalo udah dapet biasa semua juga apa bawa semua berkas lo originalnya iya mesti ditunjukin ke kerutaan eh ke ke ministri of education iya semuanya iya oke semoga sukses mungkin apa next month kayaknya ya dibukain Desember kayaknya ya ada apa tau udah mau ikutin lagi coba liat mungkin nanti bisa di cek di video saya sebelumnya di linknya kayaknya Desember iya gak? dari iya 14 Desember 14 Desember kayaknya baru dibuka oke bye bye tadaaa sorry ya kalo agak salty iya iya iya